Intro Yo guys, balik lagi sama saya Kak Davi di Game Free Fire Battleground Lagi Nah jadi di video kali ini Seperti requestan kalian Aku bakalan bikin tutorial Cara setting dan bikin Sensitifitas sendiri Untuk diri kalian sendiri tentunya Nah jadi di video kali ini Aku bakalan kasih tau ke kalian Cara mentransisikan Sensitifitas yang lama Menjadi sensitifitas yang baru temen-temen Karena sekarang kan sensitifitas Udah nyampe 200% ya Gak 100 lagi guys Sensi bisa 200 gitu Jadi aku bakalan ngebahas Seputar sensitifitas ini Cara settingnya Cara ngubahnya Biarin kalian bisa Tetap auto headshot Seperti updatean sebelum ini Disini ada 2 cara temen-temen Untuk bikin sensitifitas sendiri Cara pertama adalah Bikin dari awal Alias bikin dari 0 Dan cara yang kedua Adalah transisi Yaitu mengubah sensitifitas lama Yang tadinya Cuman sampai 100 Itu ditransisikan Diubah ke updatean sekarang Menggunakan formula Temen-temen ya Dan ini worth it banget Jadi tonton videonya Sampai kelar Dan yang aku bahas Di video kali ini Adalah mentransisikan Sensitifitas yang lama Menjadi sensitifitas baru Yang auto headshot Temen-temen Jadi gameplay kalian Bakalan gak jauh beda Dari sebelum update Tetep auto headshot tentunya Yuk bakalan langsung bahas aja Tanpa berubah sabasi Tapi sebelum itu Jangan lupa subscribe Temen-temen ya Pertama yang mau aku bahas Adalah perbandingan Antara sensitifitas lama Dan sensitifitas sekarang Jadi seperti yang aku gambarkan Di layar kalian Kalau yang lama itu Sensitifitas 100 Tanpa DPI Itu udah lumayan licin Tapi kalau sekarang Kalian pentokin Tanpa DPI Tapi sensitifitasnya 200 Itu udah licin banget guys Udah kayak Pakai DPI 600 Pas update-an lama Nah itu dia kuncinya ya Jadi sekarang Aku bakalan ngebahas Transisinya Menggunakan formula Yang udah dihitung Nah jadi Mari kita langsung aja Bahas Ke cara Atur Dan buat sensitifitas Kalian sendiri guys Menggunakan Patokan sensi lama Misalnya gini temen-temen Ini adalah sensitifitas Kalian yang lama Sebelum update Nah 100 85 95 Dan seterusnya Jika kalian menggunakan DPI Di update-an sekarang Tambah dengan formula ini Temen-temen Misal Lihat sekeliling 100 Tambahkan 45 Lalu RDS 85 Ditambahkan 15 2 kali scoop 95 Tambah menjadi 50 Dan Akan jadi seperti ini Setelah update Tinggal tambahkan aja Dengan nominal yang tadi guys Tapi disclaimer Dan dibaca tuh ya Buat kalian pengguna DPI Atau yang biasa Ubah DPI Di atas 500 Pakai formula Yang barusan aku kasih Temen-temen Jadi sensi lama Ditambah formula Yang aku kasih Barusan ini Itu khusus Untuk pengguna DPI Sedangkan yang gak pake DPI gimana bang Nah Pengguna Tanpa DPI Formulanya kayak gini Ini untuk Pengguna yang Tanpa DPI Atau DPI Di bawah 500 Misal Lihat sekelilingnya 100 Tambah 62 Terus RDS 85 Tambah 35 Begitu pula Seterusnya guys ya Ini untuk DPI Di bawah 500 Atau tanpa DPI Tinggal kalian Tambahkan aja Sensitifitas lama Ditambah formula Baru Temen-temen ya Contoh Nih 2 kali scoop 95 Ditambah dengan Formula baru Temen-temen Jadilah 160 Nah Begitu pula Seterusnya Nah Kalian bisa langsung Pake formula ini Dan kalian bisa langsung Testing temen-temen Di mode ranked Atau di Classquad Biasanya kalian Dimana Biasa kalian main Di mode apa Ya kalian cobainnya Disitu temen-temen ya Nah jadi Pertanyaannya Apakah dengan Gini doang Udah selesai bang Udah jadi Belum temen-temen Belum sepenuhnya Jadi Dan belum Perfect Atau belum Sempurna Tapi kalian bisa Coba dulu Karena yang Udah-udah Dari temen-temen Aku pun Aku kasih formula ini Katanya udah Enak Kalian bisa coba Setelah menggunakan Formula tadi Sensi lama Ditambah formula Yang aku kasih tadi Langsung Dites Kalau udah enak Ya kalian langsung Pake aja Kalau belum enak Mari kita masuk Ke sesi berikutnya Temen-temen Yaitu bagian Penyesuaian Atau bagian Finishing Temen-temen Misal Tadi sensitivitasnya Udah kalian gunakan Atau udah kalian setting Udah pake Formula Namun Setelah kalian Udah menambahkan Formula Udah pake Sensi terupdate Namun Masih kurang licin Atau bahkan Kelicinan Maka dari itu Kita masuk ke Bagian yang Akan kita bahas Sekarang Caranya gimana Bang Ini paling enak Di training Tapi bisa juga Di BR Yang ke Cuyang Tesnya ya Yuk kita langsung Masuk ke training Dulu temen-temen Biarin aku jelaskan Basicnya Atau bagian Dasarnya Biarin kalian Lebih paham Yuk kita masuk ke training Dulu temen-temen ya Oke temen-temen Jadi kita sudah ada Di mode training Dan aku bakalan Kasih tutorial ke kalian Cara menyempurnakan Sensitivitas kalian Disini bisa kalian Gunakan mode training Atau mode BR ranked Atau map gede Biarin lebih gampang ya Biarin kalian bisa tau Sensi kalian tuh Kelicinan Atau Kurang licin Nah Dikatakan Kelicinan Jika Kalian nembak Terus AM nya tuh Di atas kepala musuh Lepas di atas kepala musuh Contohnya gini Nih Drag shoot pelan aja Nyangkutnya Di atas kepala musuh Temen-temen Ngambang tuh Ini namanya ngambang ya Kelicinan namanya ini Walaupun jarak dekat Dia bakalan kelicinan Tuh Walaupun drag shoot pelan Sedangkan kalau drag shoot Kencangnya bakalan Hilang cu AM nya Tuh Nggak kenapalah Itu namanya Kelicinan Sedangkan jika Seret Atau kurang licin Itu jika Kalian nge drag shoot Kencang Masih tetep Badan Tuh Udah di drag shoot Kencang Masih tetep Badan Di drag shoot Biasa aja Masih badan Nah itu namanya Kurang licin Atau seret Sedangkan dikatakan Sesuai Atau sempurna Jika Peluru pertama Dan peluru kedua Langsung lock kepala guys Contohnya gini Tuh Dikatakan sesuai Jika gitu ya AM bener-bener Mainan semua Dan nggak goyang Tuh Jika kalian drag shoot Kencang pun AM bakalan tetep kepala Bahkan Jika kalian Menggunakan senjata Scar Inilah kenapa Aku suruh kalian Mainnya di mode Training Biar kalian bisa Ganti-ganti senjata Kalau pakai scar Itu bakalan Bener-bener Merah semua Tuh Bakalan Nyangkutnya di Merah semua Itu kalau Sensitifitasnya sesuai Nah Gimana caranya bang Biarin sensinya sesuai Atau tidak Seperti tadi contohnya Sensinya tadi kan 62 162 nih Kalau kalian coba Sensitifitasnya Ngambang di atas kepala musuh Kayak gini Di jarak menengah Atau jarak jauh Nih Berarti kalian harus Nurinin sensinya Turuninnya Turuninnya berapa bang 55 Jadi 162 kurang 5 Jadi Ya kurang lebihnya Seginilah Aku langsung Gasak 10 lah ya Gak usah lama-lama Karena Ben tau Jadi turuninnya 55 guys Nah Jadi kalau 55 Kalau udah merah semua Kayak gini Berarti Auto headshot Udah perfect Turuninnya 55 ya Jadi tadi itu 162 Dikurangin jadi 157 Nah 157 Sebenernya udah enak guys Tapi kadang-kadang Masih lepas AMnya Aduh Tuh Masih lepas-lepas AMnya Sedangkan Kalau diturunin 5 lagi Di 152 Itu udah enak banget Temen-temen Nah 152 Tuh Di 152 Cocok Langsung merah semua Mau dragshot kenceng pun Merah semua guys Jarak menengah Jarak dekat Maupun Jarak jauh Itu untuk User AR Temen-temen SMG juga sama guys Kalau kalian user SMG Oh iya Tadi belum selesai ya Sedangkan Jika kalian serat Atau sensitifitasnya tuh Kurang licin Misal 130 kan 130 kan Kurang licin Ngedragshot pala pun Senin kamis guys Headshotnya Kadang-headshot Kadang enggak Nah kalau kayak gitu Kalian bisa nambahkan 55 Soal Jadi 135 Tuh Kalian coba lagi Masih senen kemis Masih kadang-headshot Kadang enggak Tambah lagi 5 Gitu teman-teman ya Dan seterusnya Sampai ketemu Settingan yang pas Bentar Tuh Masih senen kemis ya Ini aku pakai Teknik ngedragshot pelan ya Jadi Aku sesuaikan semua Naikkan lagi Sampai ketemu Ini 150 Udah lumayan enak Tapi masih senen kemis Kalau udah ngerasa Gampang headshot Tapi gampang Nyangkut Kadang enggak Kadang nyangkut Kadang enggak Tapi udah enak Naikinya tinggal 22 teman-teman Jadi abis 55 22 ya Naikin atau Nurunin ya Begitu pula Dengan scoop RDS maupun scoop Ya teman-teman ya Contoh Jika seperti ini Tuh Jika Nyangkut di badannya Terlalu lama Kalian bisa naikkan Sensitifitasnya Dua kali scoop kan tadi Naikinnya sama 55 teman-teman Nggak usah banyak-banyak Kita coba lagi Kurang licin lagi Ini udah dikit lagi nih sebenernya Nih kita coba lagi ya Masih kurang licin lagi dikit Naikin lagi Nah 75 ya Kita coba Tuh Udah enak kan Aduh Kelicinan guys Nah kalau scoop Kalau Aimnya tuh lepas Lepas dari kepala Itu namanya kelicinan Dan ini nampaknya sesuai ya Udah sesuai sekali guys Udah cocok banget Tuh Begitu pula Dengan Empat kali scoop Sama aja guys Caranya kayak tadi Udah nggak usah aku jelasin Nah itu tadi kan baru AR guys Sekarang SMG Kalau SMG jaraknya menengah segini Sama aja kayak tadi Itu yang digunakan juga Adalah Lihat sekeliling Jadi kalian cobain aja ya Cari sensitifitasnya Ingat Kalau kelicinan Kelicinan Itu tambahin 5 Kalau kelicinan itu kurangin 5 Kalau kurang licin itu tambahin 5 Nah terus kalian coba lagi nih Disini Apakah udah sesuai atau belum Tuh Merah semua Udah cocok ini nampaknya Bang sedangkan kalau SMG kelicinan gimana Contohnya gini guys Kalau kalian nge-drag shoot Ngambang di atas kepala musuh Itu nampaknya kelicinan Ini kan aku pakai 200 tuh Namanya kelicinan guys Jadi kalian turunin Turunnya tetap 55 Sampai ketemu yang pas Tadi kan yang pas di 52 kan Nih Kalau udah enak Dia bakalan merah semua Tuh Ini namanya sensitifitas udah pas Udah enak Tuh Begitu ya temen-temen ya Sama aja caranya Begitu pula dengan scoopnya Tuh Ini sebenernya pakai RDS Lebih enak sebenernya guys Kita coba ya pakai RDS ya Oh gak bisa dilepas cu Nah terakhir tinggal jarak deket yang kalian sukain guys Shotgun atau SMG Kan SMG udah tadi Sekarang shotgun Shotgun itu sensitifitas menyesuaikan drag shoot Jadi drag shoot kalian gak usah diganti-ganti Kalau udah bawa atas mah bawa atas aja Nah ini enak ya Kalau sensitifitas kelicinan gimana bang Ya lewat Lewat badan Lewat kepala musuh tuh Nih aku coba lagi tuh Ini namanya kelicinan Apalagi Kalau kalian pakai kangguru brudas Udah Mister lo sini Tuh Nah kalau kalian suka Nembak angin Nembak angin begini Itu sensinya kelicinan Kalau misalnya Nembaknya gampang badan Misal Ini kan seret nih Kalau seret kayak gini Dia sih kena badan tuh Kena badan Bisa headshot 1-2 kali lah Sedangkan kalau sensinya pas Di 1-5-2 tadi ya Dengan DPI 700 nih DPI 600 Itu bakalan auto headshot tuh Bahkan kalian hugo style Itu bakalan headshot easy Bawah atas headshot Dan bahkan kalian mau dekan guru brudas Pun headshot tuh Maaf kurang kenceng dikit Tuh jadi Sesuaikan aja guys Dan kalau misalnya kurang licin Tambahin 5 Kelicinan Kurangin 5 Sama aja Itu adalah Cara finishingnya Oke Sekian aja ya Kalian pasti udah pada jelas Ingat DPI gak usah ganti-ganti Udah sesuaikan dengan Yang kalian gunakan saja Kalaupun gak pakai DPI Ya gak apa-apa Sensi sekarang tuh Lebih enak kok Gak pakai DPI Pakai sensi 200 Itu udah enak banget Sensi Pakai sensi 155 lah Tanpa DPI Udah enak banget Temen-temen Jadi tinggal kalian aja Latihan dan Biasakan Ini aku kasih tutorial Transisi aja Temen-temen ya Semoga membantu kalian Saya Kak Davin Berdiri See you next time And see you next video Bye-bye Oh iya Abis ini kalian bisa Cek atau testing Di mode rankednya Enak atau tidak Temen-temen Atau kalian bisa Gunakan di class squad Sesuai dengan Biasanya kalian main Di mode apa Temen-temen ya Oke Bye-bye